Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiana Putri Dewanti Mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 4 Pada tanggal 10 Agustus sampai 19 Agustus 2022 Saya beserta 5 teman saya Telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolakan tahap 1 Atau yang biasa disebut dengan PLP 1 Sebelumnya, apa itu PLP 1? PLP 1 adalah magang dasar atau tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa Khususnya semester 4 Untuk membangun jati diri pendidik dengan melaksanakan beberapa aktivitas Kegiatan yang dilakukan selama mengikuti kegiatan PLP 1 Di antaranya adalah Pengamatan mengenai kultur sekolah Struktur organisasi dan tatap sekolah Dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang saya tuju adalah SMK Negeri 5 Yogyakarta SMK Negeri 5 Yogyakarta terletak di Jalan Kenari No. 71 Mujemuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta SMK Negeri 5 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah kejuluan seni di Kota Yogyakarta yang berakreditasi A dengan 6 cabang jurusan seni Di antaranya adalah Desain komunikasi visual, animasi, desain produksi kriya tekstil, desain produksi kriya keramik, desain produksi kriya logam, dan desain produksi kriya kayu Selama kegiatan PLP 1, saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk mewawancarai beberapa guru di SMK Negeri 5 Yogyakarta Yang pertama adalah Bapak Arief selaku wakil kesiswaan Kemudian Ibu Francisca selaku penjamin mutu sekolah Kemudian yang ketiga adalah Ibu Rilis Pusparini selaku koord ekstra kulikuler Dan Ibu Nuryanti selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai SMK Negeri 5 Yogyakarta Dan refleksi selama mengikuti kegiatan PLP 1 Struktur organisasi di SMK Negeri 5 Yogyakarta dipimpin oleh Bapak Yusuf Suprianto selaku kepala sekolah Kemudian di bawah kepala sekolah terdapat kepala tata usaha dan wakil kepala sekolah Dengan 4 bidang yaitu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana-prasarana, dan wakil gemes Masing-masing wakil bidang tersebut memiliki staff wakil bidang tersendiri Dan di bawah wakil bidang terdapat kepala bengkel masing-masing jurusan di SMK Negeri 5 Yogyakarta Poin selanjutnya adalah kegiatan ekstrakulikuler Di SMK Negeri 5 Yogyakarta terdapat 14 ekstrakulikuler dengan 13 ekstrakulikuler peminatan dan 1 ekstrakulikuler wajib Kegiatan ekstrakulikuler peminatan diantaranya adalah Taekwondo, Paduan Suara, Karya Ilmiah Remaja, Musik, Kaligrafi, Karawitan, English Club, Jurnalistik, Basket, Videografi, PMR, Hadro, dan Pleton Inti Kemudian 1 ekstrakulikuler wajib yang dimaksud adalah Pramuka Kegiatan Pramuka wajib dilakukan oleh seluruh siswa kelas 10 Informasi selanjutnya mengenai kegiatan belajar-mengajar Sebelum masa pandemi, kegiatan belajar yang mengajar di SMK Negeri 5 Yogyakarta Terutama mata pelajaran Bahasa Inggris dilakukan secara daring melalui Zoom atau Google Meet Namun, saat ini, SMK Negeri 5 Yogyakarta telah memberi lakukan kegiatan belajar-mengajar aktif Di mana seluruh siswa datang langsung ke sekolah dan belajar di kelas bersama guru Seperti pembelajaran di kelas pada umumnya Kegiatan belajar-mengajar di SMK Negeri 5 Yogyakarta Terutama mata pelajaran Bahasa Inggris dilakukan secara tatap muka antara guru dan siswa Proses pembelajaran diawali dengan presensi sebagai tanda kehadiran siswa Durasi kegiatan belajar-mengajar dilakukan selama 2 kali jam pelajaran, yaitu selama 1 jam 30 menit Selama kegiatan PLP 1, banyak pengalaman yang saya dapatkan Pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan PLP 1 adalah Pengalaman melihat langsung suasana proses pembelajaran di kelas Pengenalan hubungan sekolah Pemahaman mengenai tugas dari struktur organisasi dan tata kelola sekolah Penyesuaian karakter siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas Selain mengetahui informasi yang berkaitan dengan sekolah Saya juga mendapatkan pengalaman untuk mengetahui fungsi dan peran guru dalam proses pembelajaran Menurut saya, hal yang harus dikembangkan dan dipelajari oleh seorang guru adalah Seorang guru harus mampu menguasai kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa Kemudian penguasaan terhadap materi dan mengenali karakter siswa yang berbeda-beda Hal tersebut juga merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan dan dipelajari oleh calon guru Demikian tadi pemaparan informasi mengenai kegiatan PLP 1 Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati